Pemirsa berpura-pura memarkir sepeda motor, dua pemuda di Jember Minggu Dinihari ditangkap warga lantaran hendak melakukan pencurian sepeda motor di areal parkir liar, sebuah tempat perbelanjaan. Meski belum sempat membawa kabur motor, polisi akhirnya membawa kedua pelaku ke Mapol Sekalewates guna menjalani pemeriksaan. Dua pelaku adalah IT, 18 tahun seorang mahasiswa di perguruan di perguruan di perguruan di perguruan di perguruan di perguruan Jember dan di S, 24 tahun warga desa Arjun di Jember, lingguh di menunggah di emantar warga. Awalnya dua pelaku memarkirkan motor miliknya di parkiran Ria Rokima. Kemudian salah satu pelaku DS menuju sebuah motor metik yang terparkir tak jauh dari motor miliknya dan berusaha merusak kunci motor menggunakan sebuah sendok. Melihat gelagat pelaku mencurigakan, petugas parkir akhirnya menanyakan kartu parkir motor dan kunci motor. Namun saat diminta menunjukkan oleh petugas parkir, kunci motor dan nomor parkir berbeda dengan motor metik yang tidak dicuri. Kejadiannya gini, pertama kali itu yang satu naik ke kafe, yang satu kerja, ambil sepeda itu. Sempat ngambil atau gimana Pak? Nggak sempat ngambil, cuman dia masih bingung gitu. Mau ngambil sepeda yang mana, yang mana itu bingung masih. Tapi sepeda temannya itu ada di sini. Dia pakai kartu, kartu punya temannya gitu. Kartu parkir, Pak? Kartu parkir punya temannya. Ya, tukang parkir ya curiga. Loh ini kok, anu ini, kok sama dengan kartunya temannya ini. Gitu. Ceritanya diamankan gitu? Iya, diamankan. Gitu. Ceritanya gitu. Mendapat laporan warga pihak kepolisian Polsek Kaliwata Cumber, langsung mendatangi PKP dan mengemankan dua pelaku ke Mapolsek guna menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua pelaku pernah melakukan penjelan motor di enam lokasi. Kedua pelaku memiliki teran berbeda-beda. IP bertegas mengawasi sekitar lokasi, penelitara DM yang melakukan penjelan. Jadi, perlu kami jelaskan, minggu malam, setelah segelas malam itu, warga melaporkan kepada kita bahwa telah mengamankan dua orang yang mana diculigai. Ada dugaan mereka akan melakukan sebuah kejahatan, yaitu mau ngambil kendaraan bermotor. Kemudian dari POSSEC, kita lakukan investigasi, kita lakukan pemeriksaan awal berupa interogasi. Memang ada rencana untuk melakukan perbuatan itu, tapi itu belum sampai terjadi. Kemudian juga hasil investigasi lain juga pernah dulu melakukan beberapa penjuran di tempat lain dan itu sudah sudah dulu ya. Mungkin kalau ya maaf kita tidak lanjutin. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku jenih hari mendekat di sel tahanan Polsek Kaliwan. Yono Asafik, News STV Jumper, melaporkan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.